Intro Selamat datang di Kabupaten Oku Timur Sebuah wilayah Kabupaten yang alamnya hijau subur dan hasil buminya yang melimpah Masyarakatnya dinamis, religius, dan penuh toleransi Serta keberagaman budayanya menjadi sumber inspirasi untuk dikunjungi Terletak di wilayah perlintasan penghubung antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan Kabupaten Oku Timur mempunyai nilai yang sangat strategis bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Oku Timur memiliki wilayah seluas 337.000 hektare atau 3.370 km persegi Secara umum, keadaan wilayahnya terbagi di atas tiga jenis topografi Yakni, dataran, bergelombang, dan berbukit Dengan variasi ketinggian antara 35 sampai 67 meter dari atas permukaan laut Sebagian besar kabupaten ini merupakan dataran Karena itu, tak heran jika kondisi lahan pertanian di Kabupaten Oku Timur Umumnya memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi Sehingga sangat cocok dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan Letak geografis Kabupaten Oku Timur terletak antara 103 derajat 40 menit sampai 104 derajat 33 menit bujur timur Dan 3 derajat 45 menit sampai 4 derajat 55 menit lintang selatan Dan berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Ogan Kombring Ilir Sebelah selatan dengan Provinsi Lampung Sebelah selatan dengan Kabupaten Oku Sebelah timur dengan Ogan Kombring Ilir Secara administratif, Kabupaten Oku Timur terbagi menjadi 20 kecamatan 325 desa, 7 kelurahan, 1.403 dusun Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Oku Timur tahun 2016 sebesar 649.394 jiwa Laju pertumbuhan penduduk per tahun pun relatif kecil, rata-rata 1,119 persen Hal inilah yang membuat keberhasilan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Oku Timur Dalam melaksanakan program keluarga berencana Sementara itu, mata pencaharian penduduk Oku Timur sebagian besar di desa sebagai petani atau buruh tani Dipilihnya Martapura sebagai ibu kota Oku Timur akan memberi dampak positif bagi seluruh warga Karena ibu kota menjadi lambang kebanggaan suatu wilayah sekaligus sebagai cermin keberhasilan suatu pemerintahan Saat ini, Kabupaten Oku Timur dipimpin oleh Haji Muhammad Khalid Mawardi Esos MSI Sebagai Bupati Oku Timur untuk masa bakti 2016 sampai dengan 2021 Didampingi oleh Ferry Antoni SE sebagai Wakil Bupati Oku Timur Yang senantiasa berkoordinasi dengan lembaga legislatif dan yudikatif Serta forum pimpinan daerah lainnya Sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif yang telah berjalan selama ini terbukti Mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemerintahan Dalam bidang administrasi birokrasi, pelayanan umum kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan terpadu Selalu menjadi prioritas utama bagi jajaran birokrasi pemerintah Kabupaten Oku Timur Untuk menggairahkan iklim berusaha dan investasi di Kabupaten Oku Timur Kantor penanaman modal dan perizinan telah menerapkan sistem informasi manajemen perizinan satu pintu Kini mengurus perizinan usaha ataupun investasi menjadi lebih cepat dan tidak dipungut biaya Tekad pemerintah Kabupaten Oku Timur untuk membentuk birokrasi yang transparan, efektif, dan akuntabel Hal ini akan semakin memacu kinerja pemerintah Kabupaten Oku Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Masyarakat Kabupaten Oku Timur yang dinamis, religius, dan memiliki sifat terbuka mayoritas beragama Islam Karena itu tak heran di setiap sudut desa hampir selalu ditemui masjid, musolah, dan pesantren Tidak hanya beragama Islam, masyarakat di Kabupaten Oku Timur memiliki keberagaman kepercayaan Untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Oku Timur, komunikasi intensif dengan ulama dan pemimpin agama lainnya Senantiasa dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran pemerintahan di Kabupaten Oku Timur secara berkelanjutan Demi terwujudnya suasana aman, tentram, dan kondusif Kerukunan antarumat beragama juga terpelihara dengan baik Berkat adanya tali selaturahmi, antarulama, dan pemimpin agama lainnya Salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Oku Timur berada di Sukaraja Para santrinya pun memiliki sikap, berkompeten, dalam beragama juga kerukunan antarsantri terjaga dengan baik Komunikasi intensif dengan santri lainnya senantiasa dilakukan demi terwujudnya suasana yang nyaman dan tentram Dikarenakan pemimpin-pemimpinnya cukup rukun dan kompak Sering juga bertemu langsung dengan para kiai Sementara itu, Kabupaten Oku Timur memiliki perhatian yang sangat cukup terhadap daerah pedesaan Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan prasarana lainnya untuk menstabilkan perekonomian daerah di Kabupaten Oku Timur Manakala pemerintah hadir dan komunikasi langsung dengan warga desa menjadi nilai tersendiri Karena meniadakan skat antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin Rakyat merasa diperhatikan dalam setiap perencanaan pembangunan selalu terbuka Dalam setiap usulan saran dan masukan dari masyarakat desa akan dicatat dan menjadi penyusunan kebijakan selanjutnya Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP Atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Oku Timur tahun anggaran 2016 Opini WTP ini menjadi predikat yang kelima kalinya secara berturut-turut diterima oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur sejak tahun 2012 Artinya, WTP periode pemerintahan sebelumnya mampu dipertahankan oleh periode pemerintahan Bupati Holid Mawardi bersama Wakil Bupati Ferry Antoni Sektor pendidikan selalu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Oku Timur Salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Oku Timur adalah SMK Negeri 1 Martapura Sekolah yang terletak di Jalan Adiwiata, km 1,5 Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura Sekolah Menengah Kejuruan juga memiliki sebutan sebagai SMK Bisa Di sisi lain, siswa-siswinya juga siap untuk berwirausaha dan mempunyai potensi bakat Salah satu program SMK ini yang kreatif, inovasi, dan berwawasan Tidak hanya didukung dengan sekolah pemerintah, Kabupaten Oku Timur juga memiliki sekolah swasta yang cukup baik Untuk menyukseskan pendidikan di Oku Timur Salah satu bentuk nyata Kabupaten Oku Timur menjadi Kabupaten pertama kali Mencetak Kartu Identitas Anak untuk Provinsi Sumatera Selatan Dan hal ini membuktikan bahwa legalitas usia dini sangat berpengaruh penting Terhadap kemajuan pemerintahan Kabupaten Oku Timur Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Oku Timur memiliki dua rumah sakit Satu rumah bersalin, 22 puskesmas keliling, 59 puskesmas pembantu Tidak hanya didukung dengan rumah sakit pemerintah, Kabupaten Oku Timur juga memiliki rumah sakit swasta Rumah sakit umum Kabupaten Oku Timur pun memiliki fasilitas dan tenaga medis yang memadai Rumah sakit ini mempunyai fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Yang disediakan bagi warga yang kurang mampu agar tetap memperoleh haknya Untuk mendapatkan fasilitas berobat dan minat yang memadai Perkembangan produk dosmetik Regional Bruto PDRB Kabupaten Oku Timur dari tahun 2012 sampai dengan 2017 Terus mengalami peningkatan Demikian pula dengan realisasi pendapatan asli daerah PAD Yang terus mengalami kenaikan signifikan Hal ini menunjukkan turunnya warga miskin Menurut Birodata Pusat Statistik Kabupaten Oku Timur Jumlah penduduk miskin terus menurun dari tahun 2016 Kondisi alam yang subur di Kabupaten Oku Timur Menghasilkan produk pertanian yang melimpah dan berkualitas Penggunaan lahan sawah fungsional sebanyak 77.000 hektare 43.000 irigasi teknis dan 20.000 tadah hujan Tak cukup hanya di konvensional, Kabupaten Oku Timur saat ini pun gencar Mensosialisasikan padi organik kepada para petani Terbukti dengan diperolehnya beras organik yang bersertifikasi dengan jumlah luas 500 hektare Dan 200 hektare kategori beras sehat Untuk lahan di Kabupaten Oku Timur mempunyai 6.000 hektare Yang bisa panen 2 kali dalam 1 tahun Kabupaten ini mempunyai 2 bendungan besar Yaitu Bendungan Belitang yang merupakan peninggalan kolonial Belanda Dan Bendungan Perjaya yang dibangun oleh pemerintah Indonesia Selain itu, penggalian pasir dan koral sungai Kombring Juga memberikan keberkahan lain bagi penduduk organ Kombring Kulu Timur Buah duku Kombring yang terdapat di pesisir Kombring Manis dan biji duku yang kecil Sangat diminati oleh masyarakat Indonesia Dan pada tahun 2017 berhasil dipatenkan Menjadi duku Kombring asli Oku Timur Jambu kristal yang mampu menembus pasar internasional Telah mendapatkan pengakuan budidaya sehat dari pemerintah pusat Jeruk Kombring umumnya buah jeruk dikenal dengan rasanya yang manis Dan warna buah yang hijau segar menjadi ciri khas jeruk Kombring Seperti daerah lainnya di Indonesia Kabupaten Oku Timur juga mempunyai produk songket dengan ciri khas motif Selain itu ciri khas lainnya adalah penggunaan kombinasi warna Yang mencolok dan berani Namun tetap pada komposisi Corak estetika yang menawan Dari dusun Gunung Batu kecamatan Jempaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!